musik 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 oke kembali lagi ke channel Yoastation10 rapi itu, mindset bro oke channel Yoastation10 tempat berkumpulnya motor motor keren ya guys hasil modifikasi untuk kesempatan kali ini ke D-Reduce baru saja selesai modifikasi motor all new Honda Vario 150 ya guys oke ini aja guys ya di hadapan tadi sudah ada motor Vario 150 berwarna hitam warnanya hitam dop ya guys sudah diracuni nih di D-Reduce Vario 150 tahun 2017 ya ini ada pemasangan lampu Pro-G kita lihat sedikit nih guys wow sangat banget guys, nanti kita tes output sinarnya seperti apa oke sebelumnya saya ucapkan selamat malam kepada seluruh riders se-Indonesia semoga semuanya saya selalu 5 minutes later kondisi kedai riders di hari Sabtu di jam setengah 8 malam nih guys antrian motornya ada 1,2,3,4,5,6,7 oh ada banyak ya guys motornya bervariasi ada Nmax Vario oke ada Aerox TCX ada TCX 160 guys ada Nmax juga oke oke guys sebelum saya melanjutkan video ini boleh silahkan dukung channel youtube kita Yoastation10 supaya channel youtube kita dapat berkembang ya guys dengan cara subscribe lalu aktifkan juga notifikasi loncengnya untuk mendapatkan update terbaru video modif motor yang keren-keren dari ke daerah riders oke guys langsung aja kita tanya-tanya owner nya oke selamat malam dengan Om Bahri ya iya Om Bahri di mana Om? di Cipayung di mana Om? Cipayung Cipayung daerah mana tuh? Jakarta Timur Jakarta Timur oke ini kayaknya sudah sering ke daerah ya Om ya? 5 kali 5 kali? ini motor keberapa Om? motor kedua motor kedua motor yang pertama Om? Becek motor ketiga ternyata yang ketiga nih luar biasa langganan ke daerah riders nih hari ini pasang apa ya Om? pasang Proji oke pasang top lamp ada biasa ini ada gulungan disitu di gerombolan oke datang sendiri Om kesini Om? sama teman dengan siapa Om namanya? Ali Om Ali Om Ali juga mau di sini ke Om? belum ada rencana mau di sini Om? motornya apa Om? motor bit motor bit oke next time kesini Om ya 5 minit later hari ini pasang Proji Proji nya menggunakan Proji premium nih ya 60 Watt ya Om ya? ya terang banget nih Om oke Om nya disana hampir disini awalnya gimana Om? ceritanya Om? youtube-youtube kenaya racun youtube ya? motornya oke motornya tahun 2017 ya? 18 oh 18 ya? oke 17 akhir ya 17 akhir ya oke langsung aja kita review ya siap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke oke guys langsung aja kita review kita lihat eksternya dulu nih guys kaki-kaki depannya nih menarik ya sudah di upgrade nih untuk brake disc nya sudah di upgrade menggunakan brake disc floating di kombinasi dengan brake caliper KTC KTC Kitako berwarna hitam ini dia guys keren ya oke ini dia guys di bagian kaki-kaki depannya sistem pengereman sudah di upgrade menggunakan caliper KTC Kitako berwarna hitam lalu ada brake calipernya juga nih sepertinya custom ya guys untuk velg nya keren nih guys menggunakan velg RCB oke lalu bahannya juga sudah di upgrade oke menggunakan tipe Corsa R46 ya ukurannya 90 x 80 oke warna gold nya keren ya jadi ada semacam glitternya nih guys palang 8 ya guys oke wow oh keren selang remnya juga sudah diganti guys berwarna karbon ada bracket selang remnya juga lalu kita lihat ini ada bordes berikutnya tanda sapi juga sudah di chrome ya oke oke cakep ya lalu di suspensi belakang ada pemasangan shock breaker KTC ya shock nya ditutup dengan cover shock oke lalu kita lihat nih velg belakang di gasa menggunakan velg RCB ya keren ya oke langsung aja gak usah pake lama ya kita review pemasangan modifikasi di kedai rados ini kita mulai dari bagian cockpitnya guys ada pemasangan saklar all fiction jadi saklar all fiction yang di custom hanya saklar sebelah kiri saja ya untuk fungsi tombol tombolnya complete fungsi ini ada tombol jadi ada switch untuk on off lampu utama oke berbeda dengan saklar pulsa ya guys jadi saklarnya tidak terdapat lampu backlight oke langsung aja kita nyalakan guys motor guys oke ini deh guys fungsi tombol tombolnya kita terangkan satu-satu ini ada tombol low beam high beam lalu ada switch on off lampu utama ada 3 step oke tidak didapatkan di saklar orinya ya lalu ada penawan fitur di pass beam oh ini guys lampunya ya ini ada stand lalu klakson klakson nya di custom juga nih guys klakson nya di upgrade menggunakan klakson densel disk jadi karakter suaranya seperti mobil lavanza ya atau innova segitu ya langsung nya ada 2 oke lalu ada holder handphone atau holder gps oke pemasangan nya di bagian spion ya guys bracket nya dapat diputar 360 derajat sistem penguncian nya seperti ini ya diputar jadi bracket nya nanti merenggang ya guys support sampai ukuran handphone sampai 6 inch ya oke sistem penguncian nya kuat sepertinya non USB ya guys oke di bagian master ram ada pemasangan master ram rcb ini ada tabung minyak krim nya juga nih guys oke master ram rcb kualitas nya sudah tidak perlu diragukan lagi ya sudah terkenal di dunia balap ini manufaktur malaysia oke ini guys oke langsung aja guys kita ke bagian intinya di bagian depan untuk lampu nya sudah di makeover ada pemasangan lampu pro g lebih tepatnya double pro g guys custom menggunakan pro g premium pro g 60 watt langsung aja guys kita lihat tampilannya seperti apa oke check it out oke kita lihat nih guys jadi alis nya terdapat lampu welcome light sebagai lampu opening atau lampu pemukai guys ada semacam kedipan stand kanan kiri lalu hazard sebelum transisi ke alis utamanya oke kita tunggu aja guys ya ini dia alis nya kebetulan disetting warna mode pelangi ya atau mode rainbow bagus banget guys ini sedang dirubah-rubah alis nya berubah ke warna merah lalu hijau wow lalu biru oke keren banget guys lalu disetting warna kuning ada blue eyes juga nih alis nya warnanya lengkap ya dapat sinkrones lewat tenpon untuk kombinasi warnanya ada banyak ada sekitar 200 mode ada solid color dan warna gradasi cukup dirubah-rubah saja melalui handphone ya guys instalasi alis nya kita gunakan alis yang grade A di jambing senaranya terang dan awet lalu dilakukan juga proses pen brush nih di mika akrilik bagian dalamnya jadi tampilan alis nya padat ya kita install full nih sampai dengan lampu senori nya ada instalasi lampu senaranya juga atau alis nya juga ya guys sampai atas ya jadi full ya guys wow Vario 150 terpasang terinstall alis DRL nih DRL RGB menggunakan modul terbaru ya sudah banyak upgrade ya di bagian fitur sen nya dan fitur welcome light nya jadi ada penambahan fitur yaitu welcome light oke untuk lampu sen running nya seperti apa ini dia guys wow untuk sen running nya pergerakannya konstant ya guys ketika kita mengaktifkan fitur sen nya alis sebelahnya tetap menyala berikutnya fitur hazard nya ya oke hazard nya juga rane guys keren nih guys oke oke ini dia alis nya sinarnya terang ya oke langsung aja kita lihat nih lampu prog nya ini dia guys hasilnya cuci banget guys pilet projector dengan daya atau watt sekitar 60 watt ya jadi tinggal dikali ganduan nih guys wah luar biasa ya sekitar 120 watt total ukuran diameternya juga lumayan besar nih diberikan diberikan bingkai di bagian proginya lampu proginya diberikan strut lalu ada yang lainnya juga nih berwarna putih di pilahnya berwarna merah oke guys instalasinya kita buat serapi mungkin dan sesetika mungkin ya posisi lampu proginya kita buat sesenter mungkin jadi posisinya tepat berada di tengah ya ini karena bracket proginya atau dudukannya kita buat menggunakan sistem digital ya menggunakan mesin CNC sehingga hasilnya center nih guys proginya dan otomatis output sinarnya juga center ya oke instalasinya sudah berikut relay lalu ada driver berikutnya ada extra fan nya juga ya sehingga lampu proginya selalu adem ya guys dapat dipanjer dalam waktu lama wow instalasi lampu proginya lampu yang biasa terinstall di mobil kita pasang di motor nih guys oke lampu utamanya kita tes guys oke ini posisi lampu sunja kita tes posisi mati total dulu ya oke tampilannya seperti ini oke lampu utamanya kita mati total lalu lalu step 2 step 2 menyalakan lampu sunja oke berikutnya lampu utamanya ini guys ini dia ini dia oh caranya terang banget guys oke jadi ada semacam laptop ya oke oke jadi tidak perlu kuaturnya guys lampu utamanya juga terinstall elektrik leveling jadi bisa disetting nih atau dia adjustable sudut pandang proginya bisa disetting agak aturan kebawah bisa diatur sesuka hati kita ya sehingga tidak bikin silap dengan darah lain oke oke ini kita tes nih ya yang pertama oke ini low beamnya lalu ini high beamnya oke guys low beam high beam oke oke jangan lihat terang ya ini dapat diandalkan nih untuk touring-touringnya cocok banget guys oke matanya sudah kita rilis teman nih guys gimana nih guys berikan penilaiannya di kolom komentar oke oke langsung aja kita minta testimoni oner ya guys oke om bahari boleh minta testinya dan kesan-kesannya nih om komen nih om baju terus lah cincai lah bagus skapi terus jaya oke hasil proginya gimana? mantap oke oke boleh tau nih om om bahari profesinya sebagai apa nih om sebagai apa ya kuliner lah bisa kuliner usaha juragan pengusaha orang tua orang tua cuma ikut-ikutan aja oke ini motor kedua ya om ya motor kedua oke next ada motor ketiga mungkin om mau nambah lagi om ada sih cuman lagi lagi dikumpulin lagi mantap oke next project ada instalasi apa lagi om nanti lagi dah masih di planning dulu ya planning dulu uangnya dikumpulin lagi lampunya sudah di upgrade om mau touring kemana ya rencana om? kemana aja lah itu motor kepenting sehat keliling-keliling ya oke kepenting gak gonceng angin deh hehehe ini sudah izin juga om ke ibu negara om sudah sudah izin untuk bilang bohong kadang-kadang ya kayak gitu lah kalau gak dibohongin sama mbak ayah oh gitu suka langsung sama ayah gimana tuh dengita-minta ya oke untuk menghabiskan budget yang lumayan ya om ya eh gimana om hasilnya puas om yang dicari apa nih om yang dicari ya kepuasan modifikasi ya kepuasan modifikasi ya sudah lihat sendiri tadi instalasi kabel-kabelnya rapi om ya nah untuk ini-ini berapa lama om kalau boleh tahu eh lima hari lima hari terhitung lumayan cepet ya oke tadi sudah dikabari om ya dari estimasinya tujuh hari tujuh hari lima hari sudah dikabari wow keren oke om eh sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak om mbahri sudah percayakan ke daerah edus untuk makeover motor vario kesayangannya tadi dari mana dari Cipayung Jakarta Limon Cipayung om oke nanti semoga warga Cipayung bisa ikut kena racunnya nih modifikasi disini om lampunya keremat nih om ya oke terima kasih banyak om mbahri hati-hati jauh om oke oke guys bila berminat untuk makeover motor Honda vario 150 kesayangannya semacam ini seperti milik om bahri riders asal daerah Cipayung Jaktim bisa silahkan wampir ke daerah edus alamat lengkap kami ada di Ruko Puri Beta 1 Petas Jangsin 7 nomor 58 Cilduk Tangerang untuk patokan ke daerah edus ada di depan Haltu Baswi Puri Beta 1 dan Indomaret oke untuk tanya-tanya seputar racun vario PCX dan motor lainnya bisa silahkan hubungi di 0812 822 390 oke guys ingat tapi itu mindset bro thanks for watching see you at the next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati